Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali lagi di Cibom Channel Ini ada motor NMAX Mati ngedadak kata yang punya Tadi orangnya udah pulang sih Ditinggalin moturnya Mati ngedadak katanya Bunyi berisik Nah kebetulan ini udah dibongkar Ternyata Permasalahannya itu Bukan pada Oli yang habis atau Yang lainnya ternyata Permasalahannya itu dari Bering noken as Yang rontok Mungkin Efek usia Dibilang efek usia Motor ini masih muda Entah kenapa Yang namanya Part motor di dalam mesin Kita gak tau kan Pergerakannya gimana Cara pakenya orangnya kayak gimana Intinya Yang bikin mati ngedadak motor ini Awal mulanya yaitu Bering noken as yang rontok Terus Akhirnya rantai keteng Terlepas Jadinya Motor mati mendadak Ini ya udah kita lepas Rantai ketengnya sama headnya Nah ini Noken as Yang rontok Beringnya Ini ya Rontokan Rontokannya nih Ini harusnya ada di dalam sini Di dalam Bering Jadi pelor ini Jadi pelor ini Rontok pada patah kayak gini Lepas Jadi Bering yang goyang ini Jadi Gear keteng juga ikut goyang Berputarnya ya Akhirnya Akhirnya rantai keteng terlepas Motor Seketika mati mendadak Berhubung ini udah kita buka Ya Terusakannya Utamanya dari sini Maka dari itu Kita ganti Kita ganti Beringnya Lalu kita pasang lagi Yang penting kita Tes nyala Oke Kita Ganti dulu ya Beringnya Oke Temen-temen Ini kita udah Beli Alatnya Kita udah muter-muter Cari Bering Noken as ya Tapi Nggak dapet Jadi Kita Ganti Satu set Sama noken asnya Ini yang lama Ini yang baru Ya Sama kita juga beli Karet head Udah robek soalnya Ini ya Sulit juga cari Bering Noken as Di Wilayah saya Makanya Kita Kita mutusin Buat Beli Knock Barunya Yang satu set Sama bearingnya Soalnya yang punya Pengen cepet jadi Jadi Nggak bisa Lama-lama Dia pengen cepet jadi Katanya Soalnya Motornya Mau dipakai Buat Aktivitas Jadi Kita Belinya Satu set Sama Nokennya Oke Langsung kita Pasang ya Ini udah Kepasang Noken asnya ya Di bagian Headnya Oke Berangkat Pasang Ke mesin Gas Alhamdulillahirrohbilalamin Udah selesai ya Ini NMAG Ya Kemarin Bering Noken asnya Ambrol Kita Tes Nyalain dulu Udah Nyalain ya Ya Ini Teman-teman Jadi Kemarin Itu Gear Sintrik Juga Mekanisme Dekompresinya Ini Pada patah ya Makanya Kita juga Ganti Kemarin Sama Moken as Sama Karetnya Udah Selesai Diperbaiki Alhamdulillah Udah nyala kembali Normal Oke Buat teman-teman Yang udah Nonton videonya Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Share And Subscribe Sekian Buat video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax